Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko. Di video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua problem atau permasalahan di jaringan DHCP server. Atau mungkin teman-teman menerapkan suatu jaringan hotspot di jaringan teman-teman semua. Di mana di jaringan hotspot tersebut ada DHCP server. Di jaringan DHCP server biasanya banyak sekali permasalahan. Misalkan adanya suatu DHCP review atau ada DHCP server lain yang berada di jaringan kita. Dengan adanya DHCP server lain di jaringan kita, ini akan mengganggu jaringan kita sehingga akan ada beberapa klien yang tidak bisa terkoneksi ke internet. Kenapa tidak bisa terkoneksi ke internet? Karena adanya server lain atau klien tersebut mendapatkan DHCP atau mendapatkan IP address dari server yang lain tersebut. Sehingga klien tersebut tidak bisa terkoneksi ke internet. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi bisa dikarenakan disengaja oleh orang lain ataupun tidak disengaja. Mungkin ada yang sengaja menyerang jaringan kita supaya jaringan kita menjadi error. Atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin karena salah menacapkan kabelannya yang seharusnya ditancapkan ke port 1 tetapi ditancapkan ke port 1. Ini bisa dilakukan oleh mungkin klien itu sendiri atau bisa juga dilakukan oleh kandisi kita yang mungkin baru belajar. Baik teman-teman semua mungkin langsung saja akan saya tunjukkan bagaimana sih bentuk atau problem DHCP review tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Baik teman-teman disini saya akan tunjukkan jaringan saya dimana disini saya memiliki server DHCP. Ini server DHCP saya ini cukup banyak dan yang akan saya coba monitoring ini di DHCP 4. Kalau kita lihat lisisnya ini DHCP 4 ini seperti ini di IP 10.5.1. seterusnya. Di sini sudah ada beberapa IP address yang sudah lisis ya. Memang kebanyakan saya buat static. Nah ini sebetulnya banyak. Nanti kita coba lihat ya. Mungkin bisa lihat di look itu nanti seperti apa. Ini dalam kondisi normal di look itu tidak ada apapun ya. Di sini tidak ada apapun. Mungkin ada beberapa yang sedikit seperti ini ya. Ini mungkin biasa tapi tidak terlalu menganggung jaringan. Untuk menunjukkan adanya suatu error di DHCP server itu kita bisa mungkin dengan mensimulasi ya. Dengan mengancapkan suatu kabel dari lokal jaringan kita ke router ya. Router yang memang dia memiliki DHCP server. Dan kita tancapkan bukan di port 1 ya. Kita tancapkan di port 1 ya. Berarti akan ada DHCP server baru yang terdeteksi. Nah ini akan saya tancapkan kabelan ya. Ini kabelan ini kebetulan kabel. Nah ini kabelan ini kabel mengarah ke switch ya. Di jaringan saya. Nanti akan saya tancapkan di sini ya. Ini akan saya tancapkan di sini. Mungkin akan terlihat ada perubahan di laptop saya itu seperti apa ya. Oke, nah saya tancapkan ke LAN ya teman-teman. Nah saya tancapkan ke LAN-nya sini. Sini aja lah LAN-nya sebelah sini ya. Oke, agak susah. Tangan satu. Oke, ini akan ada DHCP baru berarti ya masuk ke jaringan saya. Oke ya. Oke. Ini saya tancapkan ke bagian LAN teman-teman ya. Nah itu di laptop sudah muncul teman-teman ya. Di loop ini ya. Itu muncul alat merah seperti ini. Ini bagaimana cara menunjukkan secara develop mikrotik itu belum ada ya. Alat merah seperti ini. Jadi ini yang saya lakukan adalah setting DHCP. Ya DHCP server. Nah di sini teman-teman bisa lakukan setting di alat-alat sini. Nah ini saya sudah lakukan setting di beberapa interface hotspot ya terutama. Nah ini di bit 1 yang tadi sesuai di log. Ya itu di bit 1. Jadi di sini kita buat suatu alat baru. Nah ini sudah saya buatkan alat baru. Di bit 1 interface-nya. Itu dengan menambahkan komen seperti ini. Kalis miring api DHCP server set authoritative sama dengan yes. Ya dengan menambahkan alat seperti ini. Nantinya apabila ada DHCP server baru. Ya di log itu akan muncul ya. Seperti ini. Lognya. Ya mungkin di lognya tidak keluar lagi ya. Hanya sekali. Tapi kalau dia mengganggu biasanya akan keluar kembali. Ya di sini. Oke ya. Itu untuk penambahan alatnya. Kemudian satu lagi permasalahan yang mungkin teman-teman akan bingung. Kalau misalkan bukan teman-teman yang menancapkan kabel LAN itu ke router. Mungkin teman-teman akan bingung. Itu di mana device-nya. Itu yang sering yang pernah saya alami. Dan saya bingung. Ini device-nya yang mana ya. Ada server DHCP baru. Tetapi dari mana asalnya. Berarti kan kita harus tahu. Mark address ini. Itu posisinya dari mana. Punya siapa. Nah ini yang perlu teman-teman harus telusuri. Dan ini memang cukup sulit ya. Mencari alat atau router yang masuk ya. Dan memberikan IP address. Itu akan sulit mencari ini. Saya juga awal-awal bingung ya. Ini dari mana ya asalnya. Lihat mark address-nya ya. Di sini saya copy aja mark address-nya. Di sini dia. Di sini dulu ya. Apakah muncul atau enggak. Kalau di sini nggak muncul. Biasa saya cari timak. Untuk mengatakan ini punya siapa. Gitu kan. Buat siapa. Nah. Tidak ketemu juga misalkan ya. Jadi misalkan begini kan. Tidak ketemu juga. Kita hapus satu atau dua. Nah ini baru ketemu nih. Biasanya. Nah ini ketemu langsung. Berarti ini nih ya. Cuma sedikit perbedaan saja. Sebetulnya. Lakan 12. Di situ. Lakan 13. Jadi. Itu cara cepat yang saya lakukan. Ya. Untuk mencari. Adres siapa sih. Router siapa sih. Yang mengganggu jaringnya. Nah. Ini kalau sudah ketemu. Lalu langsung ke TKP ya. Langsung ke TKP. Mengunjungi. Pemilik router. Ya. Atau mungkin dengan menelpon dulu ya. Ini supaya. Jangan dicolok ke LAN. Tolong dikembalikan ke potuan. Kalau nggak tahu ya. Terpaksa kita datang ke rumahnya. Untuk dirubah posisi colokannya. Oke ya. Itu yang pertama. Nah. Yang pernah saya tahu juga. Teman-teman bisa mengecek. Mungkin mereknya aja ya. Mereknya aja di website. MacVendor. Jadi di website MacVendor ini. MacVendor.com Nah. Bila tanggup. Teman-teman bisa cek. Dengan mempaste. Makatres tadi kesini. Ini biasanya ketahuan. Xioncom Electronics Engine Ltd. Ya. Ini router-router link. Ini ternyata diproduksi oleh Xioncom Electronics Engine Ltd. Oke ya teman-teman. Ya. Mungkin ini cara yang saya lakukan. Ya. Untuk mengetahui MAC address siapa. Untuk melindungi adanya DHCP review. Ya. Teman-teman bisa melakukan settingan di DHCP alert. Ya. Di sini dengan menambahkan aturan. Ya. Bahkan aturan sesuai dengan interface yang di. Kita pilih interface yang memiliki DHCP server. Kemudian tambahkan script ini. Garis miring. HP DHCP server. Set authoritative. Yes. Oke ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jangan lupa yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan tekan tombol lonceng. Agar mendapatkan notifikasi apabila saya upload video baru. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Serta share apabila video ini. Bermanfaat. Terima kasih. Terjumpa lagi di next video. Terima kasih. selamat menikmati